Pergerakan tanah yang terjadi di Desa Citatah, Bandung Barat, tak hanya merusak ruas jalan dan rumah warga. Jembatan penghubung Desa Citatah dan Nyalindung, serta kecamatan Cipatat dan Ngamprah ini juga nyaris putus. Jika pergerakan tanah tak berhenti, jembatan ini tinggal menunggu waktu untuk roboh. Warga was-was karena hingga kini tak punya akses alternatif, sehingga terpaksa masih melintasi jembatan yang nyaris roboh. Sementara itu, 122 warga kampung Cikatoma Sasak Gantung, Desa Citatah, menghuni tenda darurat yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat. Mereka mengungsi karena khawatir pergerakan tanah mengancam keselamatannya. Selain mengungsi, sebagian warga juga mendirikan tenda darurat. Tenda darurat berukuran 6 meter persegi, dibangun dengan jarak sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian pergerakan tanah ini, juga untuk mengakali padatnya tenda pengungsian BPBD. Bencana tanah bergerak terjadi sejak Sabtu kemarin, warga dihimbau waspada dan tidak beraktifitas di zona rawan sementara ini. Jemi Martino melaporkan untuk NET.